Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sahabat semua, berjumpa lagi di channel Bung Puput Di video kali ini, saya akan membagikan cara menghasilkan uang dari internet hanya dengan copy paste video youtube Cara ini bisa kalian gunakan di handphone kalian Kemudian cara ini juga tidak memerlukan keahlian khusus Cara ini juga bisa dilakukan siapa saja tanpa terkecuali Jika kalian disini yang betul ingin mencari penghasilan dari internet dengan cara yang real Ini adalah salah satu cara yang bisa kalian gunakan Jadi silahkan kalian lihat videonya mulai dari awal sampai dengan akhir Agar kalian memahami apa saja cara atau step by step dari cara ini Di dalam video ini ada 4 bahan yang harus kalian persiapkan Jadi silahkan kalian siapkan buku catatan kalian jika kalian ingin menggunakan cara ini Oke langsung aja disini kita akan masuk ke pembahasannya Disini saya ingin mengajak teman-teman yang memang betul-betul ingin mencari penghasilan dari internet Saya ingin mengajak kalian untuk membuat sebuah channel youtube Kalian bisa membuat salah satu channel youtube seperti ini Jadi nama channel youtube nya adalah Temponet Timelapse Channel ini sudah memiliki 1.950.000 subscriber Dengan video atau konten yang sederhana Kemudian jumlah penonton per bulannya sudah mencapai 18.800.000 Jadi konten atau video di channel ini memperlihatkan perubahan bentuk dari awal sampai dengan akhir Seperti buah, hewan, tumbuhan, ataupun juga benda Jadi channel ini membuat konten seperti ini Menggunakan alat yang canggih dan juga membutuhkan modal Tapi disini saya akan memberi tahu bagaimana cara membuat konten seperti ini tanpa modal Oke langsung aja disini kita akan masuk ke bahan yang pertama Jadi bahan yang pertama ini silahkan kalian buka youtube Kemudian silahkan kalian tuliskan di kolom pencarian youtube kalian Seperti ini, timelapse Kemudian kalian klik di bagian filter Selanjutnya disini kalian pilih yang creative commons Karena creative commons ini, konten atau video yang akan ditampilkan nanti Itu yang bisa kalian gunakan ulang tanpa takut terkena copyright Kemudian tinggal kalian cari aja konten atau video mana yang ingin kalian download Misalkan saya ingin mendownload video yang ini Kemudian kalian klik di bagian search Selanjutnya disini kalian copy linknya Tahapan selanjutnya atau bahan yang kedua ini Kalian buka website untuk pendownloadan video youtube ini Untuk websitenya kalian bisa menggunakan seprom.net Kemudian kalian salinkan atau kalian tempelkan di bagian ini Selanjutnya kalian klik download Nanti otomatis hasil downloadnya akan tersimpan di penyimpanan kalian Kemudian setelah kalian sudah mendownload videonya Kita akan masuk ke bahan yang ketiga Jadi bahan ketiga ini untuk editing video Kalian bisa menggunakan aplikasi kinemaster atau aplikasi editing video yang lain Disini saya akan menggunakan website kanpa Untuk menunjukkan bagaimana cara pembuatan konten seperti yang kita lihat tadi Kemudian jika kalian disini menggunakan website kanpa Caranya juga sangat mudah Kalian klik aja atau kalian pilih di bagian video Kemudian kalian pilih video youtube Selanjutnya di bagian ini Silahkan kalian masukkan video yang kalian download tadi Caranya Kalian klik unggah Kemudian kalian pilih video Kemudian kalian pilih unggah file Selanjutnya tinggal kalian pilih aja Dimana kalian letakkan file video yang kalian download tadi Setelah kalian disini sudah memasukkan file video yang kalian download tadi Ke website kanpa-nya atau ke aplikasi kanpa-nya Kalian klikkan aja videonya seperti ini Maka otomatis dia akan masuk ke bagian kanpa-nya ini Kemudian disini tinggal kalian atur aja posisi videonya seperti ini Kemudian disini silahkan kalian matikan suara utama dari video ini Caranya kalian klik aja sekali Jika kalian disini menggunakan website kanpa atau aplikasi kanpa Kalian klik aja sekali seperti ini Kemudian kalian pilih yang ada logo speaker seperti ini Kalian klik sekali Kemudian kalian pilih yang di bagian speaker yang ada silang ini Atau kalian tarik aja volume-nya sampai dengan 0 Kemudian langkah selanjutnya disini Silahkan kalian potong-potong videonya Atau kalian pisah-pisahkan videonya Terserah kalian mau kalian pisah-pisahkan di bagian mana saja Jika kalian disini menggunakan website kanpa Dan kalian juga menggunakan laptop ataupun komputer Cara memotokannya agar lebih cepat Kalian klik aja seperti ini sekali Di bagian yang ingin kalian pisahkan Kemudian kalian tekan huruf S di keyboard kalian Selanjutnya juga seperti itu Kalian klik sekali Kemudian kalian tekan huruf S Nanti tinggal kalian sesuaikan aja di bagian mana saja yang ingin kalian potong videonya Kemudian disini Jika kalian sudah selesai memotong-motong videonya seperti ini Atau mau pisah-pisahkan videonya seperti ini Langkah selanjutnya disini Kalian tambahkan sound atau suara instrumen dari video kalian ini Cara pendownloadan musiknya Kalian buka aja youtube studio Kemudian kalian pilih di bagian audio library Nanti kalian sesuaikan aja musik mana yang ingin kalian gunakan di video kalian Jika kalian disini sudah mendownload musik yang ingin kalian tambahkan di video kalian Cara memasukkannya Kalian klik aja di bagian unggah Kemudian kalian pilih audio Selanjutnya kalian pilih unggah file Selanjutnya tinggal kalian pilih musik mana yang ingin kalian tambahkan ke video kalian Cara memasukkan musiknya ke video kalian ini Kalian klik aja musiknya sekali seperti ini Maka dia otomatis akan masuk ke video kalian Jika semua sudah selesai seperti ini Langkah selanjutnya disini tinggal kalian tambahkan teks aja dari video kalian Cara menambahkan teksnya Kalian klik di bagian teks Kemudian di bagian ini banyak sekali font yang bisa kalian gunakan Sebagai mempercantik video kalian Untuk menambahkan seperti judul ataupun keterangan Disini saya akan menggunakan font yang standar saja Kemudian jika kalian disini sudah selesai editingnya Cara penyimpanan dari hasil editing kalian ini Kalian klik aja atau kalian pilih di bagian bagikan Kemudian kalian pilih unduh atau download Kemudian kalian pilih unduh atau download Hasil downloadan dari editing kalian ini akan masuk ke penyimpanan kalian Langkah selanjutnya nanti tinggal kalian upload aja ke channel youtube kalian Silahkan kalian tambahkan seperti judul Kemudian deskripsi dan juga tag videonya Menggunakan bahasa inggris Jika kalian disini yang terhambat dengan bahasa inggris Silahkan kalian gunakan aja google translate Karena konten-konten atau video yang ada di channel kalian tersebut Itu bisa dilihat di seluruh negara RPM dan CPMnya juga sangat tinggi Jadi channel Temponet Temelapse ini bisa mendapatkan perbulannya Mulai dari 4.500 dolar Sampai dengan 71.700 dolar Contohnya saja disini kita ambil penghasilan terkecil dari channel ini perbulannya 4.500 dolar Kita kalikan dengan tukar dolar saat ini kurang lebih 14.800 Jadi channel Temponet Temelapse ini bisa menghasilkan uang perbulannya 66.600.000 rupiah Hanya dengan konten yang sangat simpel seperti yang kita lihat tadi Coba disini kita kalikan dengan 30 hari Berapakah penghasilan yang didapatkannya perharinya Jadi channel Temponet Temelapse ini bisa menghasilkan perharinya 2.220.000 rupiah Hanya dengan konten sederhana seperti yang kita lihat tadi Kemudian contoh pembuatan kontennya juga sudah saya berikan Seperti yang kalian lihat tadi Tinggal kalian praktekkan saja Dan disini kalian perlu yang namanya konsisten dalam pembuatan konten Agar kalian disini bisa menghasilkan dolar perbulannya Semoga cara menghasilkan uang dari internet ini bermanfaat Untuk teman-teman semua Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!